Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya HRC channel pada kesempatan kali ini saya kedatangan STB fiber home HG680p yang masih menggunakan firmware only nya dan belum diurut ya teman-teman yang penampakannya seperti ini dan bagi teman-teman yang baru pertama kali flash STB tipe ini untuk driver jangan lupa diinstalkan terlebih dahulu di laptop atau di PC nya masing-masing agar tidak terjadi kesalahan atau treble saat kita hubungkan STB nya dengan laptop atau PC Oke teman-teman sebelum saya lanjutkan bagi yang baru menemukan channel ini mohon beri dukungannya dengan dengan cara like subscribe dan share langsung saja kita eksekusi STB nya ya teman-teman di sini akan saya flash STB HG680p dengan sebuah firmware yang cukup simpel dan ringan sekali langsung saja kita buka USB burning tool nya kemudian kita import file IMG nya dan kita tunggu proses checking file IMG di UBT kemudian kita setting konfigurasinya seperti biasa kita hilangkan checklist di Iris bootloader nya dan untuk Iris flash nya kita biarkan saja kemudian kita klik start untuk langkah selanjutnya kita beralih di bagian STB nya ya teman-teman STB dalam keadaan off lalu hubungkan adaptor nya ke STB nya kemudian pencet tombol power di STB dan bersamaan dengan memasukkan USB mail to mail ke USB 2 di STB HG680p dan bila sudah berhasil terhubung antara laptop atau PC dengan STB nya maka tampilannya seperti ini dan bagi yang belum terdeteksi di UBT bisa diulangi lagi ya teman-teman proses flashing nya otomatis berjalan silahkan ditunggu sampai selesai karena prosesnya memerlukan waktu yang lumayan lama tunggu sampai 100% ya teman-teman setelah proses flashing selesai kita klik stop di USB burning tool nya kemudian kita lepas USB mail to mail dan kita matikan STB nya kemudian kita ke tahap selanjutnya lagi yaitu kita akan hubungkan STB nya dengan TV atau monitor dan bila sudah terhubung tampilannya seperti ini ini tampilan setelah di flash ya teman-teman kemudian kita akan setting Wifi nya dengan cara masuk di menu setting kemudian kita pilih network dan teman-teman bisa memakai Wifi nya masing-masing untuk langkah selanjutnya kita akan setting resolusi nya dengan cara masih di menu setting dan pilih display lalu kita pilih lagi screen resolution dan teman-teman bisa pilih resolusi nya next kita ke langkah selanjutnya setelah Wifi sudah terhubung silahkan di cek aplikasi-aplikasinya ya teman-teman aplikasi YouTube bisa terbuka dan berjalan lancar disini saya coba ketikan HRC channel bisa terbuka dan stabil ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati untuk aplikasi aktoidv bisa juga terbuka dan minta di update teman-teman silahkan di update saja selanjutnya kita akan jalankan playstore nya dan teman-teman harus login terlebih dahulu dengan akunya masing-masing dan setelah berhasil login di playstore langkah selanjutnya kita akan matikan update automatisnya dengan cara masuk di menu setting di playstore nya lalu kita pilih dan klik auto update apps nya kemudian teman-teman pilih down auto update apps nya untuk aplikasi-aplikasi lainnya silahkan dicoba dan ditambahkan sendiri ya teman-teman semoga bermanfaat semoga menjadi solusi bagi teman-teman yang akan operai STB nya jangan lupa like subscribe dan share sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati